Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Stereo Flow Jadi pada video kali ini, aku punya rekomendasi waktu untuk kalian mencari meteor agar servernya itu sepi Jadi kalian tidak perlu pindah server keluar misalnya ke Eropa ataupun Vietnam Ini tips dari pengalamanku selama mencari meteor, jadi kalau ada yang keliru tolong dimaafkan ya Seperti yang kalian lihat, disini aku berada di plaza dan hanya ada aku sendiri, jadi berasa kayak di private server Nah, waktu yang sepi untuk mencari meteor itu sekitar jam 9 sampai 11 siang dan juga jam 11 malam sampai jam 1 dini hari Kenapa waktu ini? Karena pada jam tersebut banyak yang sekolah dan kerja, jadi otomatis servernya akan sepi Dan kalau malam kan juga pada tidur ya, jadi sepi gitu loh Dan kebetulan kemarin aku cari ini hari Senin jam 9 sampai jam 1 siang sih sebenarnya Nah, sepi banget, jadi enak gak berebutan buat cari meteornya Komen di bawah kalian udah dapet batu apa aja nih Aku sih baru sedikit ya, tapi kalau untuk baju super duperman udah komplit sih Nah, ini aku tetep cari kali aja di meteor ini aku bisa hoki Karena pada video sebelumnya aku kan cari meteor sama Bang Surya kan Tapi kayak kurang hoki gitu loh Jadi aku ya cari lagi Dan biasanya kalau aku solo grinding itu aku selalu hoki Gak tau kenapa guys Nah, mungkin aja kali ini di Plaza sendirian aku bisa dapetin batu yang langka Nih, kebanyakan kripto sih Kripto aku udah banyak Karena yang cari VVIP itu agak susah ya batunya Menurut aku ya, cari meteor ini ada plus minusnya sih sebenarnya Kalau plusnya itu seneng kalau misalnya kita dapat batu yang bagus gitu kan Kalau misalnya hoki Minusnya itu tangan kita tuh pegel karena pencetin itu terus sama start kita tuh berkurang Karena setiap perbaikan itu biasanya 500-600 start sekali rusak guys Jadi tergantung kapaknya gitu Aku pake yang ini gak tau kenapa ya Yang ini hoki menurut aku dibanding kapak yang safir Gak tau kenapa Nah, buat kalian yang gak tau kapak safir itu yang dari Eh, yang dari yang mirip Minecraft kapaknya Oke, aku terus mencari Eh, apa tuh, apa tuh, apa tuh Ntar, cek dulu Widih, kita akhirnya dapat yang VVIP ini guys Berlian biru, lumayan Nah, gitu dong Hegy Kasih laku nih hoki Astaga Itu cakep banget ya batunya berlian gitu Aku sih sebelumnya udah punya berlian tapi yang VIP Itu berlian biasa sih yang warna putih Oh iya, selain Meteor Kalian jangan lupa juga buat grinding batu-batu yang kecil Jadi batu-batu itu gak selamanya isinya zong Jadi bisa isinya zambrut, kristal gitu Selama pengalaman aku bisa kalian dapet ruby Jadi jangan dilewatkan ya Nah, ini dia total semua yang aku dapatkan dari kemarin dan hari ini Jadi aku terus grinding gitu loh dari Meteor, dari batu-batu kecil Lumayan kan? Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dan terhibur Semoga kalian berhasil dan hoki mendapatkan batu-batu yang kalian inginkan Dan kalian bisa terapin tips dari aku ya See you in the next video guys Goodbye Bye